Ratusan kepala desa yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia diwisuda oleh pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur pada selasa pagi. Para penyelenggara pemerintahan ini selanjutnya diharapkan dapat menerapkan pemenuhan hak asasi manusia dalam pembangunan desa. Ada 161 kepala desa yang diwisuda di Aula Pw Sudirman, Pemerintah Kabupaten Jember. Sebelumnya para kepala desa ini telah mengikuti pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia mulai 5 hingga 7 November di Balai Diklat. Mereka telah dibekali tata cara penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan yang memenuhi hak asasi manusia. Kepala desa itu mempunyai keunangan mengelola anggaran yang cukup besar. Dia mempunyai kesempatan untuk merubah desanya dengan sangat-sangat luas. Oleh karena kepala desa perlu dibantu, dibekali dengan prinsip-prinsip HAM. Karena yang mau dia perjuangkan di desanya itu adalah manusia, rakyat desa. Oleh karena untuk tahu apa yang harus dilakukan dan diperjuangkan. Usaiwisuda, ratusan kepala desa mengucapkan sumpah janji untuk melaksanakan tata kelola pemerintah desa yang peduli terhadap HAM. Kita bisa mengimplementasikan persoalan HAM ini bisa diakomodir. Yang pertama masuk dalam MPJM DES. Yang kedua, kita bisa memproduk hukum ini yang tentunya bisa sesuai dengan kemenangan HAM masyarakat. Para kepala desa ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan Jember sebagai kota yang layak hak asasi manusia dan mendorong masyarakatnya sadar hak asasi manusia.